Intro Andi Putri dan teman-temannya setiap hari harus menempuh perjalanan sepanjang 2 km dari rumah mereka dengan berjalan kaki melewati hutan pinus untuk bisa mendapatkan jaringan internet agar mereka bisa belajar secara daring atau online Menurut mereka, lokasi yang berada di tengah hutan pinus ini adalah satu-satunya lokasi terdekat yang bisa ditempuh Tidak hanya siswa SD, SMP, dan SMA tetapi sejumlah mahasiswa juga banyak yang terpaksa belajar online hingga ke atas bukit Hambatan pun juga sesekali datang Salah satunya jika cuaca buruk melanda kawasan dusun Malenteng sehingga mereka terpaksa tidak bisa mengikuti proses belajar online Kalau yang ditempatan sekarang ini jaringan internetnya bagaimana? Putus-putus atau tergantung cuaca? Tergantung cuaca, kalau misalkan awan atau hujan deras terkadang juga jaringan error tapi kalau misalkan cerah jaringan juga baik Pak Kalau tiba-tiba sementara belajar daring, tiba-tiba cuaca buruk itu bagaimana menjelaskan ke pihak kampus atau doa saya? Terkadang saya chat Pak, bilang saya minta izin Pak karena kondisi terkadang buruk dan jaringan saya tiba-tiba langsung menghilang karena hujan yang begitu deras Pak jadi terkadang juga dosen ada yang memaklumi, ada yang tidak karena mau bagaimana lagi mempercaya pun bagaimana mau dibuktikan Tapi kalau untuk saat ini bagus jaringannya? Iya, bagus Dengan adanya kendala ini, membuat para pelajar mengeluhkan nilai mereka yang malah semakin menurun Sudah hampir 5 bulan lamanya, aktivitas belajar secara online mereka lakukan Tak ada upaya selain berharap kepada pemerintah Kabupaten Goa agar bisa membangunkan tower jaringan internet di desa mereka Tim Liputan, Kompas TV, Goa, Sulawesi Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!